Udah pernah dapet SMS, dapet telpon, atau dapet WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal, terus mereka menawarkan produk tertentu? Kalau pernah, itu adalah salah satu tanda bahwa data pribadi kita sudah diperjualbelikan. Buat yang lagi hunting komponen PC, bisa coba mampir ke tokonya Tech & Tips. Scan aja barcode ini atau klik link yang ada di deskripsi, terus cek katalognya. Ada beberapa komponen mantan review, ada yang baru, ada merchandise Tech & Tips, dan mau ngerakit PC juga bisa sekalian di sana. Konsultasi gratis, bre. Nah, buat yang masih bingung tentang apa itu jual-beli data pribadi, jadi ceritanya saat kita punya nomor HP, itu kita nggak kasih nomor HP itu ke sembarang orang gitu ya, cuma ke orang-orang terdekat kita, teman-teman, saudara, dan sejenisnya. Tapi ada waktunya kita harus mendaftarkan nomor HP untuk bisa memakai layanan tertentu. Misalkan kita bikin rekening di bank, atau daftar asuransi, atau mengajukan pinjaman buat ngicil motor misalkan. Nah, nggak lama setelah kita daftar, habis buka rekening misalkan, tiba-tiba kita mulai dapet SMS, mulai dapet telepon, mulai dapet WhatsApp dari orang-orang yang menawarkan produk atau jasa. Nah, itu adalah salah satu tanda-tanda bahwa pihak yang tadi sudah kita kasih data pribadi itu ngasih data kita ke orang lain. Kalau gratis, kayaknya nggak mungkin ya. Nah, SMS telepon WhatsApp yang tadi masuk itu, kalau dia terlalu banyak, ya bisa masuk menjadi kategori spam. Tergantung di negara mana kita tinggal, iklan spam seperti ini bisa masuk kategori pelanggaran hukum. Jadi kalau kamu merasa terganggu, kamu bisa tuntut tuh lapor polisi bahwa produk ini iklannya ganggu ke saya. Lebih jauh lagi, kalau kita tahu nih, kita mencurigai bahwa data kita itu disebar sama salah satu pihak, kita juga bisa ikutan nuntut pihak yang bersangkutan. Udah banyak terjadi, perusahaan-perusahaan gede di luar pastinya ya. Kena tuntut banyak konsumennya karena ternyata datanya dibocorkan ke pihak ketiga. Salah satu cara mendeteksinya, apakah data kita bocor atau nggak, itu sudah banyak yang praktek ya. Kita beli nomor baru, belum dikasih ke siapapun, cuma kita pakai untuk daftar buka rekening tadi misalkan, ternyata nggak lama setelah itu, kita dapat bombardir iklan. Berarti kemungkinan terbesarnya itu tadi. Tempat kita buka rekening itu sudah menjual data kita ke orang lain. Dalam kondisi ideal, kita bisa menuntut mereka. Tapi kita tahu bahwa kita hidup di dunia yang tidak ideal. Nah, baru-baru ini saya menemukan satu hal yang cukup mengganggu pikiran saya. Jadi ceritanya, ada salah satu jaringan minimarket terbesar di Indonesia yang punya layanan online. Jadi kamu nggak perlu datang ke tokonya untuk belanja, cukup pakai aplikasi, beli lewat situ, nanti akan dikirim. Ongkirnya gratis, enak banget kan? Saya udah pakai layanan ini beberapa tahun dan selama ini nggak pernah ada masalah. Tapi baru beberapa waktu yang lalu, saya sempat mau login, mau coba belanja lagi. Ternyata saya dihadapkan pada satu halaman terms and condition yang harus saya contreng setuju sebelum saya bisa masuk ke dalam aplikasinya dan berbelanja di sana. Nah, dalam kondisi normal, saya juga sama seperti konsumen pada umumnya. Begitu ketemu kayak gitu, yaudah males bacanya karena panjang banget. Jadi ya tinggal scroll aja, contreng oke karena toh saya butuh pakai layanannya. Kalau saya nggak setuju, saya nggak bisa masuk. Jadi yaudah, mau gimana lagi gitu kan? Tapi kali ini berbeda. Ada yang sedikit mengusik pikiran saya, kenapa jaringan minimarket kok punya terms and condition? Akhirnya saya baca dong surat perjanjiannya, terutama di bagian kebijakan privacy. Tertulis pada dokumen ini, update terakhir adalah bulan Juni 2024 lalu. Poin pentingnya adalah tentang pemrosesan data pribadi, di mana di sini kita benar-benar dipaksa untuk setuju. Tertulis pada pasal A, bahwa kita punya hak untuk tidak setuju tentang pemrosesan data pribadi, tapi konsekuensinya mereka tidak bisa memberikan layanannya secara optimal kepada kita. Singkatnya, kalau lo nggak setuju, lo nggak bisa belanja online. Berikutnya dijelaskan data pribadi apa aja yang mereka simpan, dan bahwa yang mereka lakukan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Data yang disimpan meliputi nama, alamat, jenis kelamin, nomor HP, dan lain-lain. Ditulis lengkap sama mereka, silakan baca sendiri. Sejauh ini masih wajar, karena hubungannya adalah untuk delivery service. Tanpa data itu, mereka nggak bisa ngirim kan? Jadi mau nggak mau, ya kita harus setuju. Yang jadi masalah, apakah kita bisa mempercayakan data pribadi ini ke mereka? Memang kita harus dan mereka harus punya data itu. Tapi apakah bisa dipercaya? Soalnya mereka memaksa kita untuk setuju. Jangan-jangan ada sesuatu. Ini bisa bahaya loh. Soalnya kalau dibandingin sama kita mengakses website yang ada cookiesnya, tentang cookies bisa kamu lihat di sini, bahwa cookies itu juga menyimpan data pribadi kita, dan salah satu fungsinya ada yang dijual ke pihak ketiga. Tapi data pribadi ini kan tidak selamanya sensitif, kalau kita datang ke satu website gitu ya. Jarang banget kita ngisi alamat sampai lengkap. Tapi kalau yang ini tadi barusan, di aplikasi untuk belanja, kita ngisi semuanya lengkap. Alamat rumah tertulis dengan jelas. Hari gini, jangan sampai ketahuan kalau Windows kamu bajakan. Malu breh. Paling aman sih, beli original aja. Di sidikisales.com, kamu bisa beli Windows original, dan dapetin diskon tambahan dengan menggunakan kode voucher TNT saat pembelian. Pembayaran bisa dilakukan menggunakan GoPay maupun OVO. Setelah pembayaran selesai, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. Sidikisales.com juga menyediakan game dan software original lain seperti Microsoft Office. Selengkapnya, cek link di bawah. Kira-kira apakah digunakan hanya untuk keperluan delivery, atau ada keperluan yang lainnya? Di pasal yang sama, ayat yang berbeda, mereka langsung menulis disclaimer. Agak bahaya kayaknya nih kalau ada disclaimer-nya ya. Di situ tertulis bahwa kita akan mengizinkan mereka untuk membuat, menggunakan, melisensikan, atau mengungkapkan data pribadi kita untuk tujuan apapun yang wajar. Wajar itu kayak gimana? Melisensikan itu apa maksudnya? Dan mengungkap data itu ke siapa? Dalam dunia video game, kita udah paham bahwa saat kita beli game digital, itu kita tidak memiliki barangnya. Kita tidak diberikan hak milik. Tapi hanya lisensi untuk menggunakan. License to use. Dan license ini nggak gratis, bre. Semua license bayar. Driver's license, SIM, itu bayar loh. Jadi kalau judulnya adalah melisensikan data kita, berarti kemungkinan terbesarnya data kita dijual ke pihak lain. Mereka dapat untung dari situ. Tinggal apa tujuannya? Itu data punya kita. Mereka bilang dipakai untuk hal yang wajar. Wajar itu yang seperti apa? Karena dengan nge-share data kita ke orang lain aja, itu udah nggak wajar buat kita. Secara saya punya nomor HP, saya punya alamat rumah. Tapi tidak serta-merta orang lewat, saya kasih alamat rumah saya. Iya kan? Nah, ini pihak ketiga, menjual data kita ke orang yang lain lagi. Di mana bagian wajarnya? Di pasal berikutnya dijelaskan tujuannya apa. Awalnya sih bagus, dan memang berhubungan langsung dengan kebutuhan kita saat berbelanja. Seperti memproses pesanan, mengirimkan produk, memproses komplain, dan banyak lagi penjelasan berikutnya. Sampai ada ayat yang menyebutkan bahwa salah satu tujuannya adalah direct marketing, atau mengirimkan iklan atau promosi produk baik milik mereka atau milik mitra bisnis mereka. Termasuk ditulis pula bahwa data kita juga bisa diberikan ke lembaga pemerintahan dan otoritas terkait lainnya. Terkait dengan iklan dan promosi, di pasal berikutnya ditulis bahwa pembagian data pribadi ke pihak ketiga ini sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Di mana pada ayat 9 disebutkan bahwa pihak ketiga nantinya diberi izin untuk melakukan banyak hal. Salah satunya diperbolehkan melakukan aktivitas pemasaran produk atau jasa, atau kegiatan lain seperti penelitian, analisis, dan pengembangan produk. Lebih lanjut lagi ditulis bahwa pemprosesan data bukan hanya dilakukan di Indonesia, tapi juga bisa di luar Indonesia. Kita stop dulu sebentar pembahasannya. Ini tadi udah panjang banget tentang kita harus mengizinkan data kita untuk disebar ke orang lain, nggak gratis. Kemudian ternyata orangnya bukan cuma pihak di Indonesia, tapi juga di luar Indonesia, dan blablabla yang jauh banget. Dari tujuan utama kita, yang cuma pengen beli kecap dan beli sabun lewat aplikasi, hanya belanja beberapa puluh ribu, kita dihadapkan pada resiko yang sebegitu besarnya. Hanya karena beli sabun, data kita dijual sampai ke luar negeri. Kebablasan nggak sih? Dan kalau mereka bilang adalah untuk keperluan yang wajar, di mana bagian wajarnya dari semua yang sudah kita bahas ini. Kita lanjutkan lagi. Tadi mereka bilang bahwa data kita udah pasti disimpan, tapi sampai kapan? Apakah selamanya? Dijelaskan di pasal 1 bahwa benar, data kita disimpan selama kita mengizinkan dan tidak melakukan pencabutan. Pertanyaannya, siapa yang pernah membatalkan agreement seperti ini? Bahkan baca aja loh, kita nggak pernah. Asal contoh yang setuju. Iya kan? Artinya data kita akan diperjual belikan selamanya, bre. Hanya karena mau beli shampoo yang cuma satu kali, data kita akan tersebar selamanya. Kecuali kamu melakukan pembatalan. Tapi sekali lagi, siapa yang bakal melakukan pembatalan? Dan bagaimana cara membatalkannya? Karena tidak ada opsi untuk tidak setuju. Kalau nggak nyontreng, kamu nggak bisa masuk dan kamu nggak bisa menggunakan layanannya. Jadi kita bener-bener dipaksa untuk setuju. Tapi udah pasti, mereka tidak akan bilang bahwa datanya akan disalahgunakan. Di dalam surat perjanjian ini juga disebutkan bahwa tadi pemakaian wajar, terus ada lagi yang menjelaskan bahwa tidak akan dipakai untuk yang aneh-aneh gitu ya. Walaupun mereka bilang bahwa semuanya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tapi siapa yang berani menjamin bahwa data kita tidak akan disalahgunakan? Apakah mereka akan berani kasih ganti rugi? Jika seandainya ada orang jahat, pihak ketiganya tadi orang jahat, nyirim orang ke rumah kita alamat kita, dengan bawa data pribadi dari minimarket tadi, dan kita percaya, kita undang orangnya untuk masuk untuk presentasi iklannya, ternyata mereka perampok. Siapa yang mau jamin? Untungnya mereka menulis tentang tanggung jawab. Disebutkan bahwa kami akan melakukan langkah-langkah yang wajar untuk memastikan bahwa data pribadi Anda dijaga kerahasiaan dan keamanannya, dan mengambil tindakan teknis dan organisasi yang wajar untuk melindungi data pribadi Anda dari perusahaan yang melanggar hukum atau tidak disengaja, kehilangan yang tidak disengaja, bentuk pengolahan yang tidak sah atau melanggar hukum. Terdengar bagus banget. Sampai kita baca paragraf berikutnya. Bahwa di sini kita harus tuju bahwa transmisi data melalui internet tidak sepenuhnya aman. Bahwa walaupun kami berusaha untuk melakukan upaya terbaik, kami tidak dapat menjamin keamanan informasi apapun yang diberikan atau dikirimkan oleh Anda kepada kami. Resiko terhadap setiap penyediaan atau transmisi data pribadi oleh Anda kepada kami dengan cara demikian berada pada tangan Anda sendiri. What the f**k? Mereka minta kita untuk ngisi data pribadi, mereka bilang kita harus mengizinkan datanya dijual ke orang lain, tapi resikonya dikembalikan ke kita. Mereka yang dapat duit dari jual data pribadi kita, kita yang tanggung resikonya. Ini persyaratan macam apa? Dan kalau memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, apakah benar undang-undangnya mengizinkan hal itu? Saya sendiri nggak tahu ya perundang-undangannya seperti apa, jadi saya nggak ngerti apakah beneran diizinkan atau nggak. Tapi kalau sampai diizinkan, ya gila aja kali ya. Kita coba baca lebih jauh lagi. Di dalam perjanjian ini disebutkan bahwa kita bisa menolak aktivitas pemasaran dan promosi. Jadi kalau kita nggak pengen dapet spam iklan, bisa nolak. Cuma caranya tidak semudah menyetujui perjanjian ini. Untuk setuju, kita hanya perlu contreng doang. Tapi tidak ada contreng tidak setuju. Yang ada, cuma opsi untuk setuju, baru kita bisa lanjut. Kalau kamu keberatan dengan materi iklan dan promosi, kamu bisa meminta berhenti, tapi harus menghubungi mereka via email atau telepon. Seperti disebutkan pada pasal M. Tapi toh di situ tetap disebutkan juga, bahwa mereka selalu memiliki hak untuk mengirimkan pesan non-promosi yang menurut mereka kita butuhkan. Apa yang kamu butuhkan? Yang kamu butuhkan cuma beli sampo, dan mereka bilang mereka punya hak untuk nyirimin pesan nggak tahu pesan apa ke kita yang menurut mereka kita butuh. Nggak butuh, coy. Lu cuma butuh beli sampo. Dan sekali lagi, yang mereka lakukan adalah melisensikan data pribadi kita. Menjual. Mereka dapat untung. Tapi produknya adalah kita. Data kita. Kita nggak dapat untung apa-apa. Kita nggak dapat kompensasi apa-apa. Yang kita dapat hanya resiko. Bahwa mereka udah menjual data kita dengan memaksa kita untuk menyetujui hal itu, tapi segala resiko kita yang tanggung. Udah nggak dapat duit, dapatnya minus doang, brih. Ada yang bilang bahwa kalau kita menggunakan suatu layanan di mana layanannya itu gratis, tapi si penyedia layanan masih bisa dapat profit yang gede, berarti itu bukan gratis. Produknya adalah kita. Bahwa ada sesuatu dari diri kita yang dijual sama mereka untuk dapat keuntungan. Dalam konteks kita beraktivitas online, kalau kita pakai satu layanan yang gratis, seperti misalkan layanan VPN, yang nggak mungkin banget mereka bikin layanan itu tanpa modal. Jadi dengan kita diizinkan untuk pakai gratis, berarti ada hal lain yang mereka lakukan untuk bisa dapat profit. Salah satunya adalah dengan menjual data pribadi kita. Dan umumnya, kita memang dikasih surat perjanjian yang hampir sama, bahwa kita setuju. Data kita akan dijual ke pihak ketiga, sebagai gantinya, silakan pakai layanan kami dengan gratis. Tapi gimana dengan layanan belanja online ini? Apakah dia termasuk layanan yang gratis? Apakah kita belanjanya nggak pakai duit? Dan kalau tidak gratis, apakah mereka masih punya hak untuk menjual data kita? Secara kalau kita bandingkan sama VPN tadi ya, VPN gratis, memang mereka akan menjual data kita dan kita udah dikasih tahu bahwa lu nggak baca, itu salah lu sendiri. Tapi kalau VPN-nya berbayar, mereka nggak boleh melakukan itu. Bahkan mereka udah jelas-jelas mengatakan bahwa datanya tidak akan di-share ke siapapun. Tapi gimana dengan aplikasi belanja ini? Udah bayar, tapi data kita masih tetap dijual juga. Bagaimana dengan peraturan perundang-undangan yang mereka tulis banyak-banyak di surat perjanjian tadi? Apakah benar pemerintah kita melindungi mereka untuk melakukan itu? Bagaimana dengan perlindungan konsumen? Apakah kita nggak punya hak untuk bisa menjaga privasi kita? Terus terang, saya nggak tahu gimana bunyi aturan perundang-undangannya yang pasti. Tapi satu hal yang jelas, saya tidak melanjutkan login-nya. Saya nggak setuju, saya nggak bisa pakai layanannya. Yaudah, cari layanan yang lain.